Yang memenuhi kriteria yang dimaksud untuk diajukan sebagai calon presiden mandataris MPR Masa Bakti 98-23 adalah Haji Mohamad Suharto. Usai terpilihnya sebagai presiden, Suharto kemudian dihadapkan dengan aksi-aksi demonstrasi besar menentang pemerintahan. Mahasiswa Universitas Trisakti menuntut reformasi pada tanggal 12 Mei 1998. Aksi demonstrasi ini kemudian berujung tragedi. Pada 11 Maret 1998, Suharto dilantik sebagai presiden Indonesia untuk ketujuh kalinya. Kejadian patahnya palu ketua dalam sidang paripurna kelima pada 11 Maret 1998 silam, menandai terpilihnya lagi jenderal besar TNI Suharto menjadi presiden. Gulkarn bersikap bahwa pemilihan presiden mandataris MPR Masa Bakti 98-23, bahwa putra terbaik bangsa yang memenuhi kriteria yang dimaksud untuk diajukan sebagai calon presiden mandataris MPR Masa Bakti 98-23 adalah Haji Mohamad Suharto. Usai terpilihnya sebagai presiden, Suharto kemudian dihadapkan dengan aksi-aksi demonstrasi besar menentang pemerintahan. Mahasiswa Universitas Trisakti menuntut reformasi pada tanggal 12 Mei 1998. Aksi demonstrasi ini kemudian berujung tragedi. Gelombang demonstrasi mahasiswa pada 12 sampai 18 Mei di Gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat di Jakarta akhirnya membuat Ketua MPR Harmoko menyerah. Ia menemui para mahasiswa yang menuntut agar Presiden Suharto mundur dan reformasi dilakukan di Indonesia. Harmoko menemui para mahasiswa pada sore hari. Pada tanggal 18 Mei, pukul 15 lewat 20, Harmoko berpidato di Gedung DPR yang dipenuhi ribuan mahasiswa. Bersatu, selamat menentu reformasi! Demi persatuan dan kesatuan bangsa, agar Presiden secara arif dan bijaksana sebaiknya mengundurkan. Harmoko saat itu didampingi oleh seluruh wakil Ketua DPR yakni Ismail Hasan Matarum, Syarwan Hamid, Abdul Ghafur, dan Fatimah Ahmad. Namun, pidato yang disambut gembira oleh ribuan mahasiswa di DPR itu tidak berlangsung lama. Karena pada malam harinya pukul 23 malam, Menhankam atau Panglima ABRI Jenderal TNI Wiranto menyatakan bahwa ABRI menganggap pernyataan pimpinan DPR agar Presiden Soeharto mengundurkan diri merupakan sikap dan pendapat individual. Meskipun pernyataan itu disampaikan secara kolektif. Walaupun sikap ABRI itu disampaikan setelah Wiranto memimpin rapat gilat dengan para kepala staf angkatan dan kapolri serta para Panglima Komando. Tetapi diketahui bahwa pukul 17 sore, Panglima ABRI bertemu dengan Presiden Soeharto di kediaman jalan cendana. Dengan demikian, muncul dugaan bahwa apa yang dikemukakan Wiranto itu adalah pendapat Presiden Soeharto. Pukul 21 lewat 30, 4 menko diterima Presiden Soeharto di cendana untuk melaporkan perkembangan. Mereka juga menggunakan kesempatan itu untuk menyarankan Soeharto agar memubarkan kabinet pembangunan 7 bukan dari Shuffle. Tujuannya agar mereka yang tidak terpilih lagi dalam kabinet reformasi tidak terlalu malu. Namun, niat itu sudah diketahui oleh Presiden Soeharto. Soeharto langsung mengatakan, urusan kabinet adalah urusan saya. Akibatnya, usul agar kabinet dibubarkan tidak jadi disampaikan. Pembicaraan beralih pada permasalahan yang berkembang di masyarakat. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia. Pada 21 Mei 1998, pukul 9, Presiden Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya di Istana Merdeka Jakarta. Pengumuman pengunduran diri Soeharto kamis pagi itu sesungguhnya tidak terlalu mengejutkan. Karena sehari sebelumnya, sudah ramai dibicarakan bahwa Presiden Soeharto akan mengundurkan diri. Namun, hal apakah yang mendorong Soeharto untuk mundur? Karena beberapa hari sebelumnya, Soeharto masih yakin dapat mengatasi keadaan. Ketika kita mendengar bahwa dia akan berhenti, dia akan mengundurkan keadaan sebagai Presiden, kami sangat gembira. Karena kami tidak pernah berpikir bahwa ini terlalu lama. Ini terlalu lama. Karena kami berpikir bahwa ini terlalu lama, sesuatu seperti itu. Tapi ketika kita mendengar bahwa ini, kami tidak dapat mengatakan bahwa ini. Semua pelajar akan sangat gembira. Dia berpikir bahwa Yes! Freedom! Freedom! Yes! Soeharto! Yes! Soeharto! Yes! Tanggal 19 Mei 1998, pukul 9 sampai 11 lewat 32 siang, Presiden Soeharto bertemu ulama dan tokoh masyarakat, yakni Ketua Umum PBNU, Abdurrahman Wahid, Budayawan MH Ainun Najib, Direktur Yayasan Paramadina, Nuholish Majid, Ketua Majelis Ulama Indonesia, Ali Yafi, Prof. Malik Fajar, Muhammadiyah, Guru Besar Hukum Tata Negara, dari Universitas Indonesia, Yusril Iza Mahendra, Kiai Haji Kolil Badowi, Muslimin Indonesia, Sumar Sono, Muhammadiyah, serta Ahmad Bagja, dan Ma'ruf Amin dari NU. Usai pertemuan, Presiden Soeharto mengemukakan, akan segera mengadakan reshuffle Kabinet Pembangunan 7, sekaligus mengganti namanya menjadi Kabinet Reformasi. Presiden juga membentuk Komite Reformasi. Pada sore hari, Nurholish mengungkapkan reshuffle Kabinet, dan membentuk Komite Reformasi itu murni dari Soeharto, dan bukan usulan mereka. Dalam pertemuan ini, sebenarnya tanda-tanda bahwa Soeharto akan mengundurkan diri, sudah terlihat. Namun, terdapat dua orang yang tidak setuju, bila Soeharto mundur, karena hal ini dianggap tidak akan menyelesaikan masalah. Pukul 16.30, Menko Ekwin Ginanjar Kertasasmita, bersama Memperindak Muhammad Hasan, melaporkan kepada Presiden mengenai kerusakan jaringan distribusi ekonomi, akibat aksi penjarahan dan pembakaran. Menteri Pendaya Gunaan BUMN, Tanri Abeng, melaporkan soal rencana penjualan saham BUMN, yang beberapa peminatnya menyatakan mundur. Menko Ekwin juga menyampaikan reaksi negatif para ekonom senior, seperti Emil Salim, Subroto, Arifin Siregar, Mohsadli, dan Franz Seda, atas rencana Soeharto, membentuk Komite Reformasi dan merishuffle kabinet. Mereka berpendapat, bahwa tindakan itu mengulur-ulur waktu. Tanggal 20 Mei 1998, pukul 14.30, 14 Menteri Bidang Ekwin, mengadakan pertemuan di Gedung Bapenas. Dua menteri lain, yakni Muhammad Hassan dan Menku Fuad Bawazir, tidak hadir. Mereka sepakat tidak bersedia duduk dalam Komite Reformasi, ataupun Kabinet Reformasi hasil reshuffle. Pada awalnya, ada keinginan untuk menyampaikan hasil pertemuan itu langsung kepada Presiden Soeharto. Tetapi akhirnya mereka memutuskan menyampaikan dawan sepucuk surat. Pukul 20 malam. Surat itu kemudian disampaikan kepada Kolonel Sumarjono. Surat kemudian disampaikan kepada Presiden Soeharto. Soeharto langsung masuk ke kamar dan membaca surat itu. Soeharto saat itu benar-benar terpukul. Ia merasa ditinggalkan. Apalagi di antara 14 menteri bidang Ekwin yang menandatangani surat ketidaksetiaan itu, ada orang-orang yang dianggap telah diselamatkan Soeharto. Ke-14 menteri yang menandatangan deklarasi Bapenas itu, secara berurutan adalah Alinnya pertama surat itu adalah itu secara implisit meminta agar Soeharto mundur dari jabatannya. Perasaan ditinggalkan, terpukul dan dihianati telah membuat Soeharto tidak punya pilihan lain kecuali memutuskan untuk mundur. Soeharto benar-benar tidak menduga akan menerima surat seperti itu karena sehari sebelum surat itu tiba, ia masih berbicara dengan Ginanjar untuk menyusun Kabinet Reformasi. Ginanjar memberi usulan tentang menteri-menteri yang perlu diganti sekaligus nama penggantinya, Prabowo Sutejo adik Soeharto, yang berada di kediam menjalan cendana, malam itu mengungkapkan. Suasana bimbang ini baru hilang saat wakil Presiden Habibi menyatakan siap menerima jabatan Presiden. Namun, pengamat militer Salim Said mengatakan bahwa Soeharto menganggap Habibi sebagai pengkhianat. Hal itu berdasarkan kesaksian AM Fatwa yang pernah berbicara langsung dengan Putri Soeharto Siti Hardianti Rukmana alias Mbak Tutut. Salim menyebut, Soeharto berharap Habibi ikut mengundurkan diri saat ia menyatakan berhenti. Sebab prinsip orang Jawa, Tiji Tipeh, mati Sici, mati Kapeh. Walaupun demikian, Salim menilai langkah Habibi yang tak ikut mundur ketika itu, tepat. Menurut dia, Habibi yang merupakan produk pendidikan Barat sangat memahami dan berpatokan pada UUD 45. Prabowo Sutejo menggambarkan suasana di rumah Soeharto saat itu cukup tegang. Perkembangan detik per detik selalu diikuti dan segera disampaikan ke Soeharto. Saya berusaha memberikan informasi terkini tentang tuntutan dan permintaan yang terjadi di DPR. Informasi bahwa akan ada orang-orang yang bergerak ke Monas serta perkembangan dari luar negeri. Prabowo Sutejo menambahkan bahwa pada saat itu semua anak-anak Soeharto berkumpul di Jalan Cendana. Soeharto kemudian bertemu dengan tiga mantan wakil presiden Umar Wirahadi Kusumah, Sudar Mono, dan Tri Sutrisno. Pukul 23 malam, Soeharto memerintahkan ajudan untuk memanggil Yusril Izamahendra, Mensesnek, Saadillah, Murshid, dan Panglima Abri Jenderal TNI Wiranto. Soeharto akan menyerahkan kekuasaan kepada Wapres BGHB. Wiranto merasa perlu berbicara dengan para kepala staf angkatan mengenai sikap yang akan diputuskan Abri dalam menanggapi keputusan mundurnya Soeharto. Setelah mencapai kesepakatan dengan Wiranto, Soeharto kemudian memanggil Habibie. Pukul 23 lewat 20, Yusril Issamahendra bertemu dengan Amin Rais. Dalam pertemuan itu, Yusril menyampaikan bahwa Soeharto bersedia mundur dari jabatannya. Yusril juga menginformasikan bahwa pengumumannya akan dilakukan Soeharto 21 Mei 1998 pukul 9 pagi. Kabar itu lalu disampaikan juga kepada Nurholis Majid, Mereka segera mengadakan pertemuan di markas para tokoh reformasi damai di Jalan Indramayu 14, Jakarta Pusat, yang merupakan rumah dinas dirjen pembinaan Lembaga Islam Departemen Agama Malik Fajar. Di rumah Malik Fajar, Nurholis Majid menyusun ketentuan-ketentuan yang harus disampaikan kepada pemerintahan baru. Pukul 1 lewat 30, Amin Rais dan kawan-kawan mengadakan jumpa pers. Dan dalam jumpa pers itu, Amin mengatakan, There will be, I hope, statement, official statement by Soeharto concerning his most probably his resignation. Maybe, yeah. Why do you expect that? Why? Because I got see my authentic news before midnight that most probably the old man has resigned and he will give a national speech tomorrow morning between 7 to 8. This is what I heard. Keduanya menyambut pemerintahan transisi yang akan menyalahkan-kan pemilihan umum hingga sidang umum MPR untuk memilih pemimpin nasional yang baru dalam jangka waktu 6 bulan. 21 Mei 1998, Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya. Kekecewaannya tergambar jelas dalam pidato pengunduran tersebut. Setelah Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya dan BJ Habibie mengucapkan sumpah sebagai presiden, Panglima Abri Jenderal TNI Wiranto dalam pidatonya menyatakan Abri akan tetap menjaga keselamatan dan kehormatan para mantan presiden atau menetarit MPR termasuk mantan presiden Soeharto dan keluarga. Kami ingin menyadarkan pemerintah Satri masih waktu di PRS bahwa banyak yang sudah masih bernalap dalam pidatang Abri sedangkan kami porung kota sudah menolak hasil pemilu 97. Kami sudah menganggap hasil pemilu 97 cacat pola, cacat hukum, dan cacat politik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!